Pemirsa pemerintah pusat didukung oleh Bank Indonesia dan para kepala daerah mendorong inflasi terus terkendali hingga mencapai kisaran 3,5% sebagai salah satu cara untuk mencapainya Kemenko Perekonomian RI bersama Bank Indonesia menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Fangan yang bulan ini dipusatkan di Pulau Jawa. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya melakukan berbagai hal, salah satunya dengan menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Air Langga Hartanto pun menegaskan pihaknya berkomitmen agar inflasi bisa terkendali. Pengendalian tersebut telah menunjukkan hasil yang positif dengan turunnya inflasi di bawah 5% pada Maret 2023. Hal ini menjadi penting karena saat ini memasuki bulan Ramadan. Dianya pun berharap dengan Gerakan Pengendalian Inflasi setiap kepala daerah mampu mendorong subsidi transportasi dari daerah penghasil kebutuhan pokok ke konsumen. Dan tentu kami bersyukur karena inflasi sudah turun di bawah 5% di bulan Maret yang lalu. Dan tentu ini merupakan kerja-kerja keras yang dilakukan oleh tim. Sehingga inflasi kita di negara lain, inflasi itu menjadi inflasi yang sabun, yang berkeras kepala sebut-sebut. Kita bisa kandalkan di bawah 5% atau 49% dan ini memasuki penyebaran perabatan dari daerah lain. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan gerakan ini merupakan bukti tindak lanjut dari arahan Presiden. Dirinya optimis dengan sinergi gerakan apapun akan berhasil. Hal itu terbukti dengan menurunnya inflasi pangan dari 11,47% pada Juli 2022 menjadi 5,5% pada akhir 2022. Menurutnya hal itu merupakan bukti keberhasilan pengendalian pangan dari suplai hingga distribusi. Dirinya pun menargetkan pada September 2023, inflasi di Indonesia mencapai 3,5%. Menurut Peri hal ini penting karena tingkat inflasi di dunia yang masih tinggi, untuk memastikan pasokan dan distribusi, serta mengantisipasi faktor cuaca dan musiman seperti Lebaran Serpa El Nino. Kenapa harus kita kendalikan dengan faktornya inflasi tahun ini masih harus kita kendalikan satu, inflasi dunia masih tinggi. Yang kedua untuk memastikan pasokan distribusi, dan yang ketiga untuk mengantisipasi faktor cuaca dan musiman seperti Lebaran dan tentu saja nanti ada M2. Itu adalah yang kita rakukan. Nomor terakhir, sasarannya dimana, ada inflasi kita, tahun ini bisa di bawah 4%, sasaran kita 3,91%. Insya Allah kalau inflasinya mulai bulan September nanti, insya Allah sudah di bawah 4%, tapi itu berlebih sudah di bawah 6,6%. Gerakan ini sebelumnya dilaksanakan di Sulawesi dan bulan depan akan diselenggarakan di Sumatera hingga ke pulau-pulau lainnya di Indonesia dengan target menurunkan angka inflasi di Indonesia hingga di bawah 4%. Budi Hartati, Bandung TV